Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um swastiastu, namo budaya, rahayu, salam kebajikan Perkenalkan nama saya Mutiara Pacananasya, kategori remaja dari Kabupaten Malang Halo Sobat Pendidikan, kali ini aku akan melakukan bincang-bincang bersama remaja Kabupaten Malang Mengenai pendidikan di kala pandemi, yuk ikutin aku Gimana sih pendapat Anda mengenai pendidikan di kala pandemi ini? Kalau menurut saya sih, pembelajaran di pandemi ini kita harus bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain Kita harus mengurangi bermain HP dan kita harus rajin membaca Kala pandemi ini menurut saya kurang efisien ya, kalau untuk online gitu Jadi lebih baik sih segera masuk aja, biar offline gitu Jadi kalau dididikan di kala pandemi ya gimana ya, yang ada bagusnya, yang ada kurangnya ya Jadi ya kalau saya pribadi sih lebih suka yang offline sih Pendidikan adalah hak asasi manusia dengan kekuatan yang besar untuk berubah Di atas fondasinya terletak landasan kebebasan, demokrasi, dan pembangunan manusia yang berkelanjutan Setiap orang berhak melebarkan sayapnya, dalam artian mewujudkan mimpi besarnya Dengan program inovasi Yang pertama yaitu Bagu Cama, baca buku bersama Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membaca Yang kedua yaitu Ngops, ngedukasi pendidikan Dengan menghadirkan narasumber untuk menjawab masalah seputar pendidikan Yang ketiga yaitu Kruyuk Komunitas Kruyuk Rukun yang berfungsi untuk menampung para remaja Dalam mengembangkan bakat dan minatnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Hiasi dirimu dengan budaya gemar membaca Karena buku adalah jendela dunia Mari sukseskan wajib belajar 12 tahun Agar tercipta muda, cerdas, berkarakter Dengan semarak mengedukasi, membangun negeri Memujudkan generasi muda yang patut dibanggakan dan penuh harapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh